Terima kasih Selasa siang ini Karena itu mohon maaf Saya terpaksa tidak bisa hadir Dan izinkan melalui video singkat ini Saya menyampaikan permohonan maaf itu Sekaligus Beberapa poin sederhana Yang mudah-mudahan bisa menjadi Diskusi di dalam peringatan Walid Nabi yang diselenggarakan Radio Rasul ini Yang saya hormati para pembicara semua Para hadirin Melalui pesan singkat ini Saya ingin menitipkan beberapa Concern Yang mungkin perlu menjadi perhatian kita semua Seperti kita ketahui Bahwa potret tentang Islam hari ini Sering ditentukan Justru bukan oleh umat Islam Tetapi oleh berita-berita Dan media-media berita Yang dari luar Proses pembentukan itu Tidak selalu sejalan Dengan wajah Sebenarnya tentang Islam Islam seperti kita ketahui Rahmatan di alamin Tetapi potret tentang Islam Belum tentu menggambarkan Citra yang sebenarnya Karena itu tantangan kita hari ini Adalah secara kolosal Menjadi representasi Untuk menunjukkan potret Islam yang sebenarnya Dan ini bisa dilakukan Dengan kita mengkombinasikan Antara pengetahuan Teknologi Dan kreativitas Hari ini kombinasi tiga itu adalah Alat yang luar biasa Untuk bisa menjadi petanding Di dalam kompetisi Pembentukan opini Tentang Islam Di sisi lain Bagi umat Islam sendiri Hari ini adalah kesempatan Untuk aktif Mengunculkan Opini berita Tentang diri umat Islam Tanpa ragu-ragu Sebagian masih agak khawatir Khawatir dikira membesarkan diri Khawatir dianggap ria Khawatir dianggap Melakukan sesuatu yang tak patut Tak etis Di sisi lain Tanpa kita secara aktif Menunjukkan kehebatan Menunjukkan kekuatan Menunjukkan keunikan Yang bisa Memberikan Persepsi Opini Pandangan yang lebih baik Tentang Islam dan umat Islam Dari mana kita bisa memastikan Bahwa opini itu berudah Bila bukan dari kita sendiri Karena itu hari ini Baik lewat media konvensional Maupun media Baru Kesempatan bagi setiap Kita untuk terlibat langsung Di dalam pembentukan persepsi itu Yang barangkali perlu kita fikirkan Adalah Seperti kita ketahui Di negara-negara Di mana Autoritarianisme Masih ada Pilar penopangnya Adalah rasa takut Di sisi lain Negara yang bebas Penopangnya adalah Kepercayaan Terus Tetapi hari ini Media So new media Berhasil Menjadi Alat Untuk menumbangkan Rasa takut Efeknya Banyak Rejim-rejim Autoritarian Tumpang Karena pilar utamanya Yaitu rasa takut Tergerogoti Tapi di sisi lain Bagi Baksa Masyarakat Yang merdeka Yang terbuka Pilarnya adalah Kepercayaan Pertanyaannya Bisakah Media Berita Islam New media Menjadi Instrumen Untuk Memperkuat Kepercayaan Ini sebuah tantangan Yang kita perlu diskusikan Sama-sama Bagaimana Kita Bisa Menjadikan Media Berita New media Memperkuat Kepercayaan Bukan justru Menggerus Kepercayaan Hal lain Yang benar-benar Perlu menjadi Perhatian kita Adalah bagaimana Kita memastikan Bahwa umat Islam Adalah umat Pengguna Informasi Yang kritis Umat Islam Diberikan Kemerdekaan Untuk mendapatkan Informasi Tapi sesudah itu Perlu Memilah Dan memilih Disini diperlukan Kekritisan Disini diperlukan Kemampuan Untuk membaca Di balik Apa yang tertulis Untuk bisa Merangkaikan Fakta-fakta Menjadi satu Rentetan Pemahaman Ini Terima kasih Terima kasih